Pemirsa seorang wanita pengusaha aksesoris mengamuk dan menjerit histeris saat usahanya didatangi oleh petugas penagi pajak reklame miliknya. Wanita ini mengaku keberatan dengan tagihan pajak papa reklame karena berdiri di atas tanah miliknya sendiri. Dinas Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda bersama Satpol PP Batubara melakukan rajia dan penagihan terhadap para wajib pajak yang membandel di sejumlah kecamatan yang berada di Batubara, diantaranya kecamatan Air Putih dan kecamatan Seisuka Batubara, Sumatera Utara. Dalam rajia ini petugas sempat kewalahan melakukan penagihan pajak papa reklame setelah salah seorang pengusaha aksesoris di Jalan Jenderal Sudirman Kotra Indapura Batubara ini menolak kehadiran petugas penagi pajak. Pengusaha ini juga sempat berteriak histeris mengusir petugas keluar dari lokasi usahanya karena dirinya tak pantas dikenakan pajak papa reklame karena berasa papa reklame tersebut berdiri di atas tanah lahan miliknya sendiri. Hal serupa juga terjadi pada salah satu pengusaha hotel yang berada di desa Simpangkopi Batubara. Pemilik hotel ini juga mengaku keberatan dengan kedatangan tip pedagi pajak Bapenda Batubara secara beramai-ramai. Padahal jauh hari sebelumnya para wajib pajak ini sudah diberi surat peringatan namun tetap saja membandel. Tadi ada di wajib pajak reklame di Amon yang di Indrapura dia ngotot. Ngotot dia itu karena ketidaktahuan beliau tentang bagaimana mengukur atau bagaimana menilai reklame itu berapa kita kenakan besarannya pajak reklame-nya. Dan juga merubukan atau membongkar papan reklame yang tidak membayar pajak reklame-nya. Kabit penagihan Bapenda Batubara Ferry Agustiawan mengatakan selain melakukan penagihan terhadap para wajib pajak, Bapenda Batubara juga melakukan pemeriksaan dan penggunaan alat typing box yang merupakan materisasi transaksi penjualan pada usaha tersebut dan secara otomatis mentransfer ke rekening Bapenda sebagai pajak asli daerah Batubara. Dari Batubara, Fadli Pelka, Aidius melaporkan.